Sehingga pada saat dia berhadapan dengan Goliat, memang bukan dia orang, bukan tentara yang dilatih sedikit rupa, Bapak Ibu. Raja Daud pada saat itu sebelum jadi Raja, dia sebagai gembala. Dan pekerjaannya adalah dia hanya mengembalakan domba. Tetapi di sini Bapak Ibu ceritanya bahwa Raja Daud berhadapan dengan yang namanya binatang-binatang buas yang begitu hebat. Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya seribadi, mungkin saya lebih memilih menyelamatkan diri saya ketimbang saya menyelamatkan binatang buas. Ketimbang saya menyelamatkan binatang peliharaan saya hanya satu sampai tiga ego. Daripada taruhan nyawa begitu Bapak Ibu, ketika ada, karena di cerita bahwa binatang buas itu sering menekam.